Presiden Jokowi Dodo kembali masuk dalam daftar 50 besar tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2021 versi The Muslim 500. Jokowi naik di peringkat 12, setelah pada tahun 2019 berada di urutan ke-13. Situs The Muslim 500 untuk edisi 2021 atau The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslims 2021 telah mempublikasikan Presiden Jokowi Dodo berada di urutan ke-12 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia, kata jurubicara Presiden, Fajrul Rahman, melalui keterangan tertulis, Rabu, tanggal 16 Desember 2020. Fajrul menyebut, Jokowi masuk dalam daftar tokoh Muslim paling berpengaruh versi The Muslim 500 sejak tahun 2015. Bahkan, kata dia, selama masuk dalam daftar tersebut Jokowi selalu menembus peringkat 20 besar. Pemerintah mengapresiasi penghargaan dunia tersebut, ujar Fajrul. Fajrul mengklaim, di Indonesia pemerintahan Jokowi terus menggelorakan semangat toleransi, keberagaman, kebinekaan, persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang suku, ras, agama, dan keyakinan. Sebagai semangat perjuangan kemanusiaan bangsa Indonesia dalam bergotong royong menghadapi pandemi COVID-19 di seluruh dunia, kata dia. Dilihat pada situs TheMuslim500.com, ada dua tokoh Indonesia lainnya yang masuk dalam 50 besar Muslim paling berpengaruh di dunia. Mereka yakni, Ketua Umum Pengurus Besarna Datul Ulama PBNU, Said Akil Siraj di peringkat 18, serta tokoh NU Habib Lutfi bin Yahya di peringkat 32. Terima kasih telah menonton!